Dengan kedepannya, apa yang menjadi keinginan kita dan pemerintah bisa terwujud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segar banget ini, Kelapa Pulau di Sabang Pernah dengar? Dari Sabang sampai Meroke Nah, saya dengan asisten Rudy Rustyadi ingin mengamalkan atau memaknai lagu tadi Ini sekarang saya berkumpul di dinas, di kantor, dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Sabang Wah, eh, ngomong-ngomong bos saya ya Pak Muhammad Sarif Bando Kemarin bulannya lu kesini kan? Iya Gimana ngeliat gedung ini? Tercengang kah? Pak Sarif Bando, biasanya cuma Pak Bando mencoba musulkan dana DAK 2003 untuk pembangunan Kota Sabang Karena kemarin kita 2002, pernah usulkan juga, tapi kita tidak lewat seleksi karena banyak kekurangan ya, di ID-nya terutama Kemudian kita sudah membuat sesuatu program, di ID- itu kita buat di tahun ini untuk 2003 Oh, jadi DED sudah lengkap sekarang? Sudah Tanah masih di sini ya? Tidak, mungkin kita dipindah ke lokasi Sabang Fair Sabang Fair, oke, menghadap laut view-nya? Wah, itu menarik tuh, jadi ada perpustakaan yang konsepnya mall, ya, nah sekarang konsepnya wisata berarti ya Ini dengan Pak Yudi, Pak Yudi itu kasih pelayanan ya Iya, pelayanan Oke, Pak Sarif Bando, mohon maaf, janji ya Pak ya, ini gedungnya Oke, Bu, ini dengan gedung seperti ini, apa harapan Ibu? Ibu punya rencana apa? Ini Ibu Siti, kabit pelayanan dan kabit perpustakaan Kabit perpustakaan, oke Bu, silahkan, Ibu punya ide apa? Kalau dikatakan ide, enggak, tapi harapan mungkin ya Pak ya, karena saya selaku kabit baru, mungkin mengharapkan kalau bisa perpustakaan ini terbuka untuk umum dan nampah hasilnya gitu Pak Jadi apa kira-kira program yang kita ke depan untuk berkembang, untuk bisa mewujudkan ke masyarakat dan bisa mengajak anak-anak untuk kegiatan apa yang bersifat memajukan mereka Jangan hanya terpaku pada handphone ataupun jaget yang sekarang sedang digalakkan sama itu juga enggak bagus Tadi terbuka untuk umum, maksudnya umum jarang, belum tahu atau bagaimana? Karena kita baru dibentuk ini Pak, baru dibentuk dari dinas Oh, tadinya di bawah? Di bawah, sekda Sekda, bagian sekda Oh, jadi sekarang ini dinas sejak tanggal berapa tahun lama? Tanggal 1 Januari ya Pak ya, Januari 2021 ini baru Iya, di arah pandemi lagi ya Itulah makanya Pak ini Jadi Ibu ingin mengembangkan perpustakaan ini Kalau bisa kita Apa? Satu contoh yang ingin bikin apa? Kita mengadakan literasi apa mungkin anak-anak kegiatan anak-anak ataupun nanti lomba dan sebagainya gitu kan Atau mungkin yang lebih bisa mewujudkan bahwa beginilah pentingnya perpustakaan Malah kita sudah ajak anak-anak muda komunitas untuk bisa aktif membantu gitu Ya, jadi Ibu Siti ini ingin orang-orang Sabang datang ke sini ya Terutama anak-anak Bicara program, ini teku ya Nah, teku popong Nah, ini side-disknya nih Apa bedanya teku sama tengku? Tengku kan teku umar Altengku, tengku yang bintang film itu tengku siapa ya? Itu di Melayunya apa ya? Ada Melayu ada tengku kita Ini apa ini? Tapi kalau di Aceh itu, kalau bangsawan dulu masa kerajaan itu dikenal dengan nama teku Tengku? Nggak ada U-nya ya? Tengku 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 Dengan kata lain kepada alim ulama lah Wah, ini menarik ya kemudian lokasinya pun sudah disetujui oleh pimpinan Bisa bangkar seperti kata Pak Yudi tadi Cuma harapannya Terlaksanakanlah pada tahun 2023 Sebenarnya harapan 2022 kok bisa ya? Nah, groundbreaking-nya ya Pak? Kapan itu? Ini tergantung semua di pusat ya Oh, di pusat ya Angkarannya sudah ada di dalam DAK Otomatis itu bisa dilakukan peletakan batu pertama Dan harapannya satu lagi Perpustakaannya nanti itu bisa kita padukan dengan wisata di Sabah Program-programnya tadi ya? Program-programnya ya Kita jadikan destinasi wisata Literasi ya? Berbasis literasi gitu Oke, nah yang paling menarik Ini Mbak Lisa ini katanya sudah menulis buku ya? Sudah, Mas Berapa? Dua buku antologi? Iya, benar Mas Oke Tadi proses selalu juga nih Tapi belum kelar-kelar juga Belum kelar-kelar Iya Jadi ini menarik, pustakawan Kita dorong memang untuk menulis Indonesia kan kekurangan buku sekarang Nah, mudah-mudahan pustakawan Bisa ceritakan punya komunitas ya di sini? Belum ada sih Belum ada Cuma ada beberapa teman yang memang Sama suka menulis dan sudah terbit buku juga sebenarnya Terbit buku Tapi Mbak Lisa, mau menyelenggarakan bedah buku kah? Atau di perpustakaan ini? Tarikan soal program tadi Kalau saya sih, sebelum bedah saya rasa pengenalan dulu ya Karena kalau nggak kenal, kata sayang Jadi mereka Biasanya kalau orang dibilang ngomong soal buku Aduh, pusing saya baru baca 10 menulis, tidur saya Jadi selama dan warinya ke sini tuh belum ada kegiatan workshop menulis, belum ya? Belum, belum ada Oke Nah, menurut Mbak bagaimana? Pustakawan Mbak pustakawan kan? Mbak siapa namanya? Ida Mbak Ida Mbak pustakawan kan? Nah, dulunya saya pustakawan Nah, sesuai dengan Ijazah di tiga perpustakaan Nah, tapi setahun yang lalu mengundurkan diri Masalahnya karena kita berada di subbagian kemarin Oh, dulunya? Kedah itu ya? Iya Dan saya pribadi itu punya hobi nulis puisi sama cerita pendek Puisi insya Allah sudah ada di buku kan Sudah ada tiga buku Ya, sudah juga Nah, sekarang persoalannya Dari SD saya nulis puisi, Pak Nulis puisi Emang hobi nulis puisi Nah, tadi persoalannya setelah mengundurkan diri justru masuk ke sini Sudah tidak sebagai perpustakawan Tetap sebagai staff di sini, Pak Iya, iya Jadi kompensi saya mau pustakawan atau enggak Kita masih juga Masih juga Pertanyaan, ada berapa buku nih? Ada 5.000? Di sini? Oh, 7.000 Oh, 7.000 Dapuran 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 Oh, rayap Wah, ini berarti Sudah harus disegerakan ya Gedung baru Iya Ini harus disegerakan ini Mas ini siapa namanya tadi? Jarman Jarman, gimana? Melihat gedung perpustakaan kemudian pemuda Tadi kan terkaitnya ada komunitas Gimana anak muda di sini ke buku? Berbicara tentang anak muda Saya bersama teman-teman juga sedang membangun usaha-usaha untuk meningkatkan literasi Meningkatkan minat baca baik anak-anak maupun anak muda Contohnya pakai apa itu? Usaha kami mau menyediakan seperti teras literasi Teras literasi Jadi kami tidak lagi hanya menyediakan buku tapi menawarkan buku Dimana itu teras literasi? Kita bisa buat di Sabang Fair atau di tempat-tempat ramai Tapi itu belum kita laksanakan itu masih teknis yang kita rencanakan Insya Allah bulan 12 atau bulan 1 nanti akan kita realisasikan Hal ini juga kami harapkan ada perhatian pemerintah Dimana hari ini banyak sarjana perpustakaan yang belum tertampung di dinas perpustakaan Banyak di sini perpustakaan? Ada sekitar 20 orang Jadi kami harapkan Kalau kamu perpustakaan bukan? Alhamdulillah sarjana perpustakaan Oh sarjana perpustakaan ya Mantap ya Jadi saya harap pemerintah juga dapat memperhatikan kami Agar perkembangan literasi di kota Sabang bisa berkembang Oke ibu ini menarik bu teras literasi Jadi seperti yang harapkan ibu Kalau perpustakaan keliling mobil ini ada berapa bu? Kita ada dua tapi rusak dua-duanya Rusak dua-duanya Rusak dua-duanya Jadi pak kan ini kita undangkan Kan tadi teras literasi tuh Anak-anak muda sebagai komunitas Bagaimana cara membantu kami mengembangkan perpustakaan ini Udah oke orang ini nanti akan membantu kami Mudah-mudahan dengan bantuan dan kami juga di sekitar anggota Jadi ini belum jadi staffers ini? Inilah pak baru kita ingin latihan Saya di Bandar Cep, kita namanya Kupula Literasi Juga dulu sebelumnya di 2019 ada namanya ICP Beraksi Kita bergerak, ada teras literasi, kemah literasi, ropsi literasi Jadi banyak kegiatan literasi yang kita lakukan Jadi ini ngasar aja kesini ibu Ya kan baru pulang daerah Teras literasi itu Teras literasi itu Teras literasi itu Belum ada mobil perpustakaan kelilingnya Belum karena itu lah Ya mungkin dari ibu closing bu Kira-kira poin pentingnya apa bu? Silahkan ibu simpulkan Kalau poin pentingnya, kalau menurut Ibu ya, yang paling penting bagaimana pemerintah itu membantu, bagaimana membantu menggiatkan kembali pustaka yang sudah lama terbengkalai, terduduk, karena kondisi mungkin waktu itu kita dilebur jadi sebagian. Sekarang kau sudah jadi dinas ini, maka harapannya ada dukungan, terutama dalam menyiapkan mungkin peralatan gedung, habis itu mungkin tenaga yang profesional, SDM-nya juga kami mungkin lebih ditingkatkan gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan kedepannya, apa yang menjadi keinginan kita dan pemerintah bisa terwujud. Ini menarik, saya bulan lalu ditelepon oleh kabit perpustakaan kota Provinsi Bali, disini dari sub, naik jadi dinas, di Bali justru dimasukkan, di downgrade ke sub, ke sebuah badan. Ini yang kejadian dulu kita. Iya, jadi di Provinsi Bali tidak ada dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Bali, kecuali di kabupaten-kabupatennya. Kita dulu kantor, Pak Abi itu jadi sub bagian, baru sekarang kembali. Oh naik lagi? Nah, sempat juga dari bagian yang di atas turun. Oke, saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025, menginformasikan, melaporkan safari literasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan, eh Kota Sabang, sorry. Mulai, 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 mulai. Kota Sabang. Mulai, mulai. Iya, Kota Sabang ya. Iya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi, persoalan pustakawan, program terutama Sarana Prasarana, gedung yang paling utama. Kita doakan Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Salam literasi. Bagaimana cara kita menembangkan kebacaran yang jadi lebih baik? Pada kompetung, apa yang betul kita buat? Oh, buat alain M, berdua tahun ke sana ya. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya.